Bismillah, sekarang kita ke halaman 88 yaitu maf'ul mutlak isim nasob atau isim yang difadha berikutnya yang keempat adalah maf'ul mutlak yaitu masdar masdar itu yang nasoro yang suruh nasron yang nasronnya, yaitu masdar kan jadi masdar yang difadha atau nasob yang disebut bersama fiilnya jadi ada fiilnya nanti di kalimat tersebut untuk menjadi penguat atau menerangkan jenis atau untuk menerangkan bilangan contoh disini wakallamallahu musatakliman takliman ini masdar masdar yang difadha ini maf'ul mutlaknya lalu ini ada fiilnya yaitu kalama jadi ciri-ciri maf'ul mutlak biasanya itu yang difadha ini mirip dengan fiilnya kalama takliman sama kan ini juga nanti hafiztu hifzun jadi mirip karena memang masdarnya dari fiil tersebut dan Allah berbicara kepada Musa Allah berbicara kepada Musa dengan sebenarnya ini berarti untuk menunjukkan penguat disini dengan sebenar-benar perkataan dan Allah berbicara kepada Musa dengan sebenarnya ini kalimat yang bagusnya contoh yang kedua adalah untuk penguat yaitu aku menghafal pelajaran dengan sebenar-benar hafalan maksudnya dengan sungguh-sungguh ini menguatkan lalu yang kedua untuk menerangkan jenis jadi ini bisa disebut maf'ul mutlak juga disini contohnya sirtu sayron hasanan aku berjalan dengan jalan yang bagus disitu sayron adalah sebagai maf'ul mutlak karena disitu pengulangan dari fiilnya yaitu sirtu disitu aku berjalan dengan jalan yang bagus maka sayronnya ini adalah maf'ul mutlak aku memukul anjing ya dengan pukulan yang sangat syadid ya sangat dorob tul kalba dorban syadidan maka pukulan disini adalah sebagai maf'ul mutlaknya ya jadi pukulannya bagaimana pukulannya jenisnya itu keras gitu disini juga jalannya itu bagaimana jenisnya oh jalannya bagus gitu ya lalu untuk menerangkan bilangan ya contohnya dorob tul kasula ya dorbata ini aku memukul pemalas itu dua pukulan ya ini berarti menerangkan bilangan kan berapa pukulan dua ya jadi dorbata ini ini maf'ul mutlaknya gitu ya lalu disini kadang-kadang maf'ul mutlak didului kata kulu atau ba'du ya contohnya disini atarod dadu ilaihi ba'du tarod dudih ya disini aku meragukannya ya aku meragukannya dengan sebagian keraguan ya jadi tarodud kan ini sebenarnya masdarnya ya lalu kemasukan ba'du boleh ya jadi ini ba'dunya mak'ul mutlaknya ya lalu disini ihtarim al-alima ya kula ihtiromin kulal ihtiromi disini mi jangan min karena ada al disini ya karena al itu musuhan musuhan sama tanwin ya jadi kulal ihtiromi ya disitu kula adalah maf'ul mutlak itu ya jadi muliakanlah orang alim itu apa dengan sepenuh kemuliaan ya dengan sepenuh pemuliaan ya itu cara mengertikan maf'ul mutlak ya kadang-kadang maf'ul mutlak dibuang fiilnya ya contohnya disini syukron nah kita sering ya sering berkata syukron itu asalnya itu ada fiilnya disini ashkuruka syukron aku berterima kasih kepadamu ya dengan syukron terima kasih ini juga ah ahukuhu hakon ya disitu biasanya kita hanya mengucapkan hakon saja ya ya contohnya disini adalah aku membenarkannya dengan sebenarnya ya ini aku membenarkannya dengan sebenarnya ah ahukuhu ahukuhu hakon lalu ya jiddu jidan nah biasanya kita ngomong jidan doang ya contohnya disini zalika rojulun karimun jidan ya itu laki-laki yang sangat mulia karim itu mulia ya itu laki-laki yang sangat mulia ya jadi pakainya jidan disitu lalu kumu kiyaman nah ini kan pengulangan doang ya dari fiil amr disini berdirilah kalian dengan sebenar-benar berdiri itu ya jadi apa disini biasanya kita cuman kiyaman doang ngomongnya lalu ja'aliun wa'abdu muhammadun aidon ya ali telah datang dan juga muhammad gitu ya jadi aidon biasanya kita ngomong aidon artinya juga gitu ja'aliun wa'aidon muhammad muhammadun ya disini ya ali telah datang dan juga muhammad ya asalnya ini seperti ini gitu panjang ya audunya dibuang ya lalu usab bihu subhanallah ya aku bertas bih subhanallah ya biasanya kita cuman ngomong subhanallah doang ya kadang-kadang maful mutlak dibuang ya langsung muncul sifatnya aja contohnya wazkurullah zikron kathiron kalian berzikirlah pada Allah dengan zikir yang banyak ya lalu zikronnya dibuang gak apa-apa ya disini wazkurullah kathiron ya zikirnya dibuang boleh